Hai semua gimana kabar kalian dan kejumpa lagi bersama saya dari bengkel Bian Bodekit Di video kali ini kita akan melakukan pembahasan seperti biasa kita kemasukan lagi untuk mobil Toyota Vellfire tipe ZG Nah ini adalah basicnya tahun 2012 akan saya convert menjadi versi tahun 17 dan ini adalah proyek yang keberapa kali ya Saya lupa guys karena kita memang banyak banget melakukan pengerjaannya yang pasti udah puluhan mobil kita melakukan pengupgraden untuk mobil Vellfire ini Nah dan kita akan sebentar lagi melakukan eksekusi yaitu akan melakukan pembongkaran di bagian member depan Serta kita akan melakukan pemasangan untuk pars bumper barunya ngomong-ngomong tentang pengupgraden seperti ini ini cukup kita melakukan perubahan di bagian member aja ya Dan untuk bagian headlamp kita nggak melakukan perubahan jadi memang dia setepak itu hanyalah penggantian bumper saja baik depan maupun belakang Karena ini versi yang tipe ZG dia sampingnya sudah ada teman-teman bisa lihat nih jadi untuk bagian samping ini kita nggak ganti ya Dan yang pasti modelnya itu juga masih akan lebih cocok versi yang samping seperti ini dan saya akan jelaskan lagi kenapa nggak diganti dengan biasanya kita pasangkan yang ada kerumahnya Versi yang modelista karena pintunya berbeda dengan versi yang ATPM oke tanpa basa-basi lagi saya akan melakukan pengerjaan akan melakukan penggarapan Dan nanti di video akhir saya akan menjelaskan kira-kira ini bisa nggak sih di upgrade ke versi yang 2021 yang biasa yang saya kerjakan kan akhir-akhir ini Alphard ya Alphard tahun 2012, 2010, 2008 yang saya upgrade menjadi versi tahun sekarang Mobil ini bisa apa nggak dan jangan kemana-mana jangan di skip tonton terus sampai habis untuk video pengupgraden mobil ini Ini check it out Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys mobil ini sudah selesai kita melakukan pengerjaan dan saya akan menjelaskan sedikit ya nanti akan saya jelaskan lagi untuk yang tadi saya bahas mengenai tentang perubahan pengupgraden ataupun perubahan convert Nah jadi ini teman-teman bisa menilai sendiri ya untuk melakukan perubahannya itu memang lumayan cukup banyak lah Karena kenapa? Karena untuk versi damper yang sekarang ini dia modelnya itu lebih padat dari damper sebelumnya Nah selain itu juga kan dia ada tambahan lagi nih di bagian list chrome untuk bagian cup mesinnya Nah itu menjadi nilai tambahan untuk kemewahan si mobil Velfire ini Nah selain itu juga kan dia grillnya juga sudah berubah nih untuk versi yang keluaran terbarunya Dan dia ada lampu birunya nih karena untuk bagian grill ini kita menggunakan versi keluaran dari modelista Untuk bagian kamera ini juga sudah berfungsi dengan baik ya jadi kita tidak mengurangi untuk spare parts sebelumnya Dan untuk bagian bumper nah ini dia ada cover fog lampnya yang dimana dia meliputi Jadi kalau dengan versi yang sebelumnya yang sekarang ini lebih cenderung dari penampilan kemewahannya Karena yang lamanya itu dia tidak terlalu banyak model chrome-an ya ketimbang versi yang terbaru sekarang ini Kalau untuk versi yang terbaru sekarang ini dia lumayan cukup banyak untuk aksesoris di bagian chrome-annya Jadi ini sudah terpasang dengan rapi dan untuk di bagian belakang ya langsung yuk kita lihat yuk bagian belakang yuk Kita keliling-keliling dulu untuk mengelilingi mobil ini untuk kita melihat hasil Pokoknya kalau di kita ini kita selalu memberikan hasil yang terbaik Oke nah untuk bagian bumper belakang ini ini sudah simple dan juga elegan Yang dimana dia memang model ini dia ada double muffler ya Jadi bener-bener hasilnya tuh cakep dan juga ya pokoknya rapi lah untuk versi untuk Alphard generasi Sorry untuk V-Fire generasi seperti ini karena dia bumper belakangnya masih sama dengan versi yang Alphard Lanjut kita akan masuk ke dalam pembahasan karena banyak juga yang bertanya sama saya tuh lumayan cukup banyak untuk generasi V-Fire ini V-Fire ini bisa nggak sih dari generasi yang seperti ini ini tahun 2012 pokoknya generasi yang pertama khususnya untuk di kelas V-Fire Di upgrade menjadi V-Fire tahun 2021 Nah itu banyak juga pertanyaan Jadi kalau untuk pengupgrade menjadi versi 2021 V-Fire kita masih belum ada spare partnya Jadi kalau misalkan teman-teman yang banyak juga sih yang bertanya Kalau misalkan gitu bisa nggak saya upgrade menjadi versi Alphard yang 2021 Nah itu bisa tapi hanyalah di bagian tampilan depannya aja ya Kalau yang belakang kita sudah menjelaskan berkali-kali dia tidak bisa untuk melakukan perubahan total Karena dia untuk bagian lampu belakang ini dia berbeda Dan ya teman-teman bisa kunjungin aja lah di channel kita di video kita satunya nanti tinggal saya kasih link ya Yang ada di atas untuk mengenai penjelasan pengupgradean Alphard Nah kalau untuk V-Fire ini V-Fire adalah V-Fire generasi yang pertama Kita bisa upgrade menjadi versi yang kedua ya Yang sedang kita kerjakan hasilnya seperti ini Ataupun teman-teman yang ingin lompat ke menjadi Alphard itu bisa tapi di bagian tempatnya aja Untuk bagian belakang tetap dia modelnya seperti ini ya Jadi kira-kira penjelasannya saya seperti itu Mungkin kalau misalkan teman-teman yang banyak bertanya juga Langsung aja teman-teman hubungin nomor kita yang ada di deskripsi Ataupun juga nanti teman-teman bisa mampir juga ke bengkel kita Yang untuk lebih konsultasi lanjut yang ingin pengen bertatap muka bisa datang langsung Oke sekian dulu tentang video pengerjaan mobil V-Fire ini Dan jangan lupa di subscribe, di like juga dan di komen kira-kira hasilnya seperti apa Dan ditunggu juga untuk video-video berikutnya Oke thank you guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!